Produsen komponen suku cadang mobil Toyota dan Isuzu Draga yang akan IPO Cipta perdana lancar dengan kode part adalah perusahaan manufaktur asal tanggerang yang didirikan sejak tahun 2009 yang berfokus pada bidang stamping dan perakitan komponen seperti otomotif, elektronik, dan perawatan saniter yang akan dibawa oleh PT. MNC Sekuritas Dan berikut untuk laporan raca keuangan Bisa dilihat emang industri ini memerlukan modal yang besar oleh karena itu dengan tingkat utang yang cukup oke perusahaan ini bisa dibilang mampu membayar kewajibannya dengan baik Dan berikut untuk laporan laba ruginya Bisa dilihat bahwa industri ini emang cukup atraktif dan perusahaan mampu untuk mencetak profitabilitasnya dengan baik Untuk jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 680 juta lembar atau setara dengan 25% dari totalnya dengan nilai nominal di Rp25 per lembar dan juga harga pelaksanaan di Rp100-105 per lembar dengan nilai IPO maksimal di Rp71,4 miliar Dan berikut untuk tanggal-tanggal pentingnya Masa penawaran awalnya di Rp14-24 Juni 2024 Lalu ada masa penawaran umum di Rp1-3 Juli Lalu ada tanggal penjatahan di Rp3 Juli 2024 Dan yang penting tanggal pencatatan di Bursa Efek yaitu pada tanggal 5 Juli 2024 Untuk dana IPO-nya ini digunakan untuk apa saja? Yang pertama 54,39% digunakan untuk belanja modal berupa pembelian molding dan juga untuk mesin pres Lalu sisanya akan digunakan untuk modal kerja perusahaan Untuk keunggulan perseruan selain memiliki SDM yang terampil juga memiliki peralatan yang canggih serta kualiti kontrol yang baik dan juga produk yang berinovatif dan kompetitif Ingat ya, cuan dan rugi ditanggung investor masing-masing See ya!